Review piston dan crankshaft unit Hino Lohan mesin J08 Bagaimana bentuk piston dan crankshaftnya? Simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di AF Channel Oke teman-teman semuanya kali ini saya akan mereview piston dan crankshaft untuk unit Hino Lohan atau mesin J08 Nah bagaimana bentuk dari piston dan crankshaftnya? Sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu channel saya AF Channel 25 Untuk mengetahui video-video terbaru membahas dunia otomotif seputar truck dan base Oke teman-teman semuanya sekarang saya akan memperlihatkan ya Ini crankshaft atau poros engkol untuk unit Lohan ya Yang contoh seperti tadi Mesin J08 ya Jadi ini mesin dengan 6 silinder Nah seperti ini bentuknya Nah ini untuk crankshaft baru ya Jadi yang lurus atau sejajar Ini adalah dudukan dari main bearing, main cap bearing Kemudian yang menonjol Yang satu sisi ini Itu adalah untuk menggerakkan pistonnya ya Jadi ada 6 silinder Dan juga 6 piston Nah ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Nah ini adalah dudukan untuk crank shaft Dari crank pin atau poros engkol stank shakernya Nah untuk ukuran dari diameter main bearing Yang donal duduk Ini ukurannya standar 79,94 Kemudian yang diameter untuk crank pin Untuk stank shakernya Itu 64,94 standarnya Nah oke kita akan lihat Bentuk pistonnya seperti ini ya Pistonnya ada 6 piston Ini kebetulan ini expert ya Para kukas dari piston Contoh saja ini Untuk mesin J08 Atau unit ranger atau hinulohan Nah seperti ini bentuknya Dari stank shaker hingga pistonnya Dan besar dari piston ini Diameternya yaitu 111,9 Diameter dari pistonnya ini Besarnya 111,9 mm Karena ini unit Untuk niaga atau diesel Jadi membutuhkan power atau kekuatan yang besar ya Jadi besarnya seperti ini Bentuk dari piston untuk mesin J08 Atau hinulohan Oke teman-teman itu saja review kali ini Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan Seputar Pembahasan kita kali ini Bisa tulis di kolom komentar Mohon maaf apabila ada salah kata Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton